Intro Lansia dan ibu hamil di desa selangit kecamatan kelangganan Kabupaten Cirebon berdasarkan saat penyaluran bantuan beras dan telur gratis yang dilakukan oleh Polresta Cirebon Tingginya antusiasme membuat masyarakat saling dorong saat penyaluran bantuan sembako mulai dibagikan oleh petugas dan ibu-ibu bayangkari Penyaluran bantuan ini dibagikan secara gratis oleh Polresta Cirebon sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat guna menekan stunting di Kabupaten Cirebon Pasalnya Polresta Cirebon konsisten berperan aktif dalam menangani stunting Kediatan yang ada di balik desa, kita melaksanakan kegiatan yang pertama bagi kesehatan yaitu melaksanakan pengobatan gratis kepada warga masyarakat mulai dari lansia dan juga balita, termasuk juga pemberian vitamin Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan bantuan sosial berupa sembako, teras, kemudian telur Ada 500 bungkus yang kemudian kita siarkan dan kita bagikan yaitu teras dan juga telur kepada warga masyarakat khususnya adalah lansia maupun juga masyarakat yang diambang Sementara setiap masyarakat mendapatkan 1 kg telur dan 5 kg beras yang dibagikan gratis dan sesuai dengan sasaran Polresta Cirebon juga akan terus menebar bantuan sembako ke sejumlah wilayah lain agar kasus stunting di Kabupaten Cirebon bisa terus ditekan hingga 0 kasus Selain membagikan telur dan beras, pihak Polresta Cirebon juga membuka pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat desa selangit Terutama bagi warga yang tengah mengalami gangguan kesehatan Masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis dan mendapatkan makanan bergizi serta vitamin bagi ibu hamil dan anak-anak Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon